Memasuki musim kemarau, belasan kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilanda kekeringan. Puluhan warga berebut pasukan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. Sementara itu, dua desa di kecamatan Miri, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, juga dilanda kekeringan. Sumur-sumur mengering akibat musim kemarau sejak dua bulan terakhir. Musim kemarau panjang sejak dua bulan terakhir membuat sebelas kecamatan di Bogor, Jawa Barat, dilanda kekeringan. Kamis pagi, puluhan warga desa Kalongliut, kecamatan Nanggung, berebut pasukan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, petugas BPBD Kabupaten Bogor dalam satu pekan ini memasuk sejumlah tangki air bersih di wilayah di Kabupaten Bogor. Musim kemarau juga dirasakan warga Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Antrean untuk bisa mendapatkan air bersih kini menjadi pemandangan rutin warga desa gilir Jawa Baru setelah sumur air di desa mereka mengering sejak dua bulan terakhir. Sedikitnya tujuh kecamatan yang rawan terjadi kekeringan saat musim kemarau panjang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak, warga harus rela membeli air bersih apabila dropping air dari pemerintah setempat belum datang. Sedangkan untuk kebutuhan cuci baju dan ternak, warga masih mengandalkan sisa-sisa air di sungai yang mulai mengering. Sementara untuk membantu kebutuhan air bersih warga, pemerintah Kabupaten Seragen hanya mampu melakukan dropping air sedikitnya 15.000 liter dalam satu atau dua minggu sekali karena terkendala keterbatasan armada. Kekeringan yang melanda desa Waleran, kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur membuat air menjadi barang paling dinanti selama empat bulan terakhir. Berbekal ember dan jaringan kosong, warga rela mengantre demi mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarau menyebabkan sejumlah sumber dan sumber mata air mengering. Dalam kondisi terdesak, warga biasanya membeli air bersih dari tuban kota dengan harga mencapai Rp170.000 per tangki. Namun, penggunaan air harus dihemat sehingga warga terpaksa jarang mandi. Tim Liputan CNN Indonesia